Intro Serba luar biasa Fenomena inilah yang tengah merebak di jagad hiburan gara-gara film Dilan 1990 Pasalnya belum genap 3 minggu tayang di bioskop Film Dilan 1990 sudah begitu luar biasa menyedut perhatian publik Hingga pecah lewat aksi-aksi unik di sosial media Gara-gara gandrung film Dilan, netizen tidak hanya berbondong-bondong membuat meme tentang film Dilan Tapi juga ramai memparodikan adegan film yang diadaptasi dari buku laris karya PD Baik tersebut Jangan bilang pada aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan viral Jangan kangen, poni-nya kepanjangan, biar Andika saja Nangkap koruptor itu berat Berat, kalian mau kalian gak akan buat, diraku saja Itu karena emang di sosial media udah viral banget, karena udah banyak yang buat meme Jadi mungkin orang yang gak tau Dilan aja Orang yang gak tau, orang yang gak tau jadi penasaran Orang yang gak tau Dilan jadi penasaran pengen nonton Gak cuman kalangan kayak kita ABG anak jaman sekarang Tapi generasi, santai, iya juga pada nonton semua ya Dan kadang-kadang gak cuman sekali loh Even temen-temenku tuh masih baper gitu pengen nonton lagi Ya, di tengah serbuan film Mancanikara Kesuksesan film Dilan 1994 mendulang kata wow Betapa tidak, baru dua minggu tayang Film yang dibintang oleh Iqbal Ramadan Irawi Bowo hingga Vanessa Priscilla ini Sukses menembus rekor hingga 4,7 juta penonton Sebuah prestasi yang luar biasa Hingga membuat para pemainnya menguntai nazar yang mengejutkan Vanessa bahkan menguntai nazar Untuk pergi langsung menyusul Dilan alias Iqbal ke Amerika Untuk merayakan bersama Insya Allah, insya Allah Kalau misalnya sampai 7 juta penonton Kalau bisa, pas Iqbal graduation aku nyusul ke sana Insya Allah ya, doain Nih ya, kamu cantik Tapi aku belum mencintaimu Gatau kalau soro Tunggu aja Dilan, kamu kemana? Aku rindu Jangan rindu, berat Kamu gak akan kuat Biar aku saja Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu Nanti orang itu akan hilang Suka cita para pemain saat film mereka diapresiasi sedemikian rupa oleh pecinta film tanah air Juga mengalir dari Michelle Zudit dan Amanda Rawless Film yang mereka bintangi London Love Story 3 bahkan mampu meraih 70 ribu penonton di hari pertama penayangannya pada tanggal 8 Februari lalu Hal ini pula yang membuat Michelle dan Amanda sangat antusias saat mereka berkunjung ke teater di Karawang melihat animu masyarakat setempat Oke hai semuanya sekarang kita lagi di Karawang mal siap-siap buat teater visit London Love Story 3 Semoga aja rame, antusiasnya Ikutin terus Jangan lupa nanti nonton lagi ya Hai semuanya Hai Adik yang lihat aku gak jadi di film ini Adik Adik Cocok juga buat remaja-remaja masak ini Suka gak sama film kolam? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Selalu berhapapan Sama-sama bersama hari cinta Jangan lupa Selain teater visit, Michelle dan Amanda juga menggelar acara meet and greet dengan penggemar mereka Siapa sangka, jika dari ratusan fans yang hadir, justru banyak yang tak kebagian tiket Tapi masih rela menunggu untuk bisa bertetap muka langsung dengan idola mereka Jangan lupa untuk bisa bertanya Siapa yang udah nonton London Love Story 3 Terima kasih banyak semuanya Semoga suka ya Jangan lupa untuk menonton London Love Story 3 Jangan lupa untuk menonton filmnya Sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia Jangan sampai ketinggalan guys Terima kasih Bye Terima kasih Jangan lupa untuk menonton Oke sekarang Baik Terima kasih Terima kasih telah menonton!